Kepala Dinas Sosial Maluku Utara, Zen Kasim, menekankan kepada petugas agar mengupayakan transparansi dalam penyaluran bantuan kepada warga korban kebakaran di Bastiong Karance, Kota Ternate. Hal ini disampaikan saat Zen Kasim melakukan peninjauan tenda darurat untuk memastikan pelayanan yang terus disalurkan dari berbagai pihak. Kami berharap kepada petugas agar senantiasa terbuka dan transparan terkait penyumbang bantuan, terutama dalam hal penerimaan dan penggunaan bantuan, kata Zen, Rabu, tanggal 4 Oktober tahun 2023, dilansir Malutpos.id. Dia juga menekankan pentingnya melakukan pemantauan rutin terhadap kebutuhan mendesak warga selama proses pelayanan, sebagai tanggung jawab kami dalam menangani masalah sosial, terutama dalam situasi bencana, penting untuk terus memantau kondisi pengungsi jumlah mereka, dan memastikan kebutuhan mereka tercukupi, tambahnya. Zen Kasim juga memberikan penilaian terhadap lokasi tempat pengungsian, menyebutnya tepat dalam situasi darurat, namun memperingatkan potensi ketidaklayakan saat musim hujan tiba, akan tetpai. Kedepannya jika cuaca buruk terjadi, saya pikir tempat ini mungkin tidak akan lagi sesuai, ujarnya. Oleh karena itu, Zen Kasim menekankan perlunya mengantisipasi perubahan cuaca, yang berpotensi mengganggu kenyamanan para pengungsi. Jika tenda ini hanya digunakan sementara karena cuaca baik, harapan kami adalah para pengungsi tetap bersabar dan kuat, pungkasnya.